Intro Buntu tawuran antar warga Gang BS dan Gang Buntu Cilinjing Jakarta Utara pada Sabtu 18 Juli 2020 lalu menyebabkan seorang warga dari Gang BS dengan inisial MRN meninggal dunia dan MRF warga Gang Buntu mengalami luka bacok di bagian tangan Tawuran ini berawal akibat adanya saling ejek antara kedua kelompok tersebut yang berujung terjadi keributan dan saling serang menggunakan senjata tajam Kapolres Metro Jakarta Utara Kompespol Budi Herdi Susianto mengatakan hasil dari pemeriksaan terhadap lima orang saksi polisi berhasil mengamankan empat orang tersangka dengan inisial HB, JP, ES, dan IK Dari penangkapan terhadap empat orang tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga buah senjata tajam dan tiga buah helm yang digunakan para tersangka pada saat melakukan tawuran Dari situ kemudian tim bisa mengidentifikasi para tersangka yang diduga melakukan penganian berat maupun tersangka yang melakukan pembunuhan Ada pun tersangka yang sudah kami amankan, ada empat orang Yang ini satu tersangka HB, 30 tahun, warga 27 tahun Ini yang melakukan nantinya didakwa penganian pembunuhan Kemudian JP, 21 tahun, dan ES, 27 tahun Kemudian satu lagi yang disangka atau didakwa atau kita gerak dengan pasal penganian berat adalah IK Umur 30 tahun, warga dari Gang BS Dari Jakarta, Aulia, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!